selamat menikmati hai semuanya kembali lagi di channel cobra indonesia nah kali ini saya mau bahas bagaimana cara perawatan lovet di pagi hari lovet fighter di pagi hari nah yang pertama kita sebelum melakukan perawatan baiknya pagi hari kita ampunkan ya kisaran pada jam 4 atau jam 5 pagi selanjutnya setelah terik mentari bersinar nah kita mulai rawat burung tersebut atau burung teman-teman mulai kita rawat nah yang pertama kita biarkan di keterkena apa ini sinar matahari sebentar ya setelah itu kita rawat seperti biasanya yang pertama kita bersihkan kandang ya bersihkan kandang kita lepas klem-klemnya ya kita lepas klemnya seperti ini nah kita lepas bawahnya nah sudah nah setelah itu kita buka nah selanjutnya kita siapkan ini alat-alatnya untuk pembersihan ini agar biar ini sudah mulai kotor bersih sehingga burung tersebut tidak terkena sakit ya dan sehat sehingga burung tersebut bisa ngekek rajin ya dan rutin karena burung kalau sehat dia akan ngekeknya rajin ya ini alat-alatnya yang pertama ini ada sebuah kapi ya mungkin di daerah teman-teman namanya apa kurang tahu saya nah ini namanya sikat gigi ya atau sikatan buat kesihkan ya gosok-gosok ini ngangkar bersih ya tambahkan air sedikit ya tambahkan air sedikit biar ditambah bersih ini sudah mulai bersih kita semprot ya biar kita akan bersih nah setelah semuanya bersih kita keringkan ya dengan cara kita balik seperti ini tinggal kita tunggu beberapa menit dia akan kering ya nah selanjutnya setelah kita membersihkan repotnya ya nah kita biarkan dia berjemur sedikit nanti misalnya burung teman-teman yang suka mandi biasanya dia akan mandi sendiri dan boleh kita bantu dengan pancingan semprotan ya ini ya dengan semprotan seperti ini atau semprotan yang merek-merek lain yang kecil boleh yang besar boleh nah ini burungnya mau mandi kita pancing agar dia makin senang ya mandinya nah sebelum sebelum mandi lepas pakannya dulu agar dia tidak basah dan tidak mau bazir ya jadi pakannya ya kita lepas dulu nah jangan lupa ditutup nah baginya kita pancing agar dia mandi nah seperti ini tentunya mandi pagi sudah biasa nah ya dia suka sekali mandinya untuk jenis klaminnya yang hijau ini jenis klaminnya betina yang jantan warnanya kobal ya biru kobal yang ini josan tinanya nah untuk gaco-gaco atau perawatan dari Kopra Indonesia burungnya banyak jadi setiap klop banyak sekali ya jenisnya gaconya bermacam-macam kontak-kanti biasanya ya dan terawatnya terawatannya berbeda-beda untuk teman-teman makanya kita harus tahu karakernya masing-masing perawatannya seperti ini yang hijau ini suka sekali mandi soalnya birainya tinggi sekali dan kebetulan dia suka mandi di testing mandi nah setelah dia merasa sudah selesai mandi kita diamkan agar dia kering setelah itu kita berikan ef ya atau tambahan makanan berupa jagung atau bayam dan sawi juga bagus nah ada lagi timun untuk teman-teman yang ingin gacolkan bisa boleh pakai daun mengkudu atau macek ya dan EF-EF lainnya ya seperti apel dan lain-lain yang mana teman-teman harus ketahui mana yang dia suka dan bisa merangsang selopet tersebut kacol nah seperti itu ulasan dari Gobra Indonesia semoga bermanfaat perawatan lopet fighter di pagi hari nah setelah selesai semuanya sudah kering kita angin-anginkan nah di dalam rumah kita harus dikerondong dulu ya untuk petina yang fighter nah sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan share sebanyak-banyaknya agar ritmunya bermanfaat untuk semuanya terima kasih salam gacol kekekekeker selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi di channel Gobra Indonesia nah kali ini saya mau bahas bagaimana cara perawatan lopet pagi hari ya lopet fighter di pagi hari nah yang pertama kita sebelum dilakukan perawatan